Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada video kali ini aku ingin membahas mengenai filter IG Dan iya, sampai kita mulai kayak biasa, intro aku pindah dulu Oke, jadi video kali ini bakal jadi video yang agak singkat sih Kayaknya bakal singkat banget mungkin karena aku gak bakal buat tutorial kayak biasanya Ngejelasin cara penggunaannya Dan kalau kalian tau itu sekarang lagi cukup banyak kayak filter-filter IG yang dibuat custom sama creator-creator gitu ya Atau mungkin orang-orang yang iseng bikin filter itu banyak banget sekarang lagi di IG Oleh sebab itu aku penasaran banget sih Kayak pas awal ada filter itu kan khusus dari Instagram Jadi orang Instagram asli yang ngebos filter-filternya jadi kayak agak ngebosenin filter IGnya Tapi akhir-akhir ini banyak banget filter IG yang random gitu Kayak tutorial dia dan segala macam itu kayak bagus sih, asik sih Langsung liatnya kayak salah satu fenomena tapi aku liat doang itu kayak cuma Oke, that's... ya bagus, tapi aku gak... Pernah lagi karena gak suka juga Tapi abis itu ada juga kayak filter IG, tipografi, dan segala macam Mesin estetik mungkin bisa orang bilang gitu Aku penasaran sih itu gimana cara buatnya dan aku juga sebenernya pingin banget Bisa buat filter IG sendiri yang buat aku sebenernya Ya jadi aku pingin banget buat filter IG sendiri tipografi gitu Mungkin kayak estetik bagi aku itu kayak gimana Biar aku bisa pake daily Tapi pas aku lagi coba-coba itu ada beberapa hal yang cukup menarik Jadi aku ingin coba bahas pada video kali ini Oke biar langsung kita langsung masuk ke dalam laptopnya Jadi ini aplikasinya namanya Apa aku salah? Spike? Spike lagi Spark AR Studio Ini yang versi ke-80 Aku gak tau sih ini versi ke-80 yang terbaru atau bukan Tapi aku coba download Iseng aja ternyata gratis Kalau kalian penasaran ada di bawah Untuk download aplikasinya Login pake Facebook Dan ya kita langsung dihadapin dengan tampilan kayak gini Ini bisa digedain untuk tampilan gambar HPnya disini bisa digerakin Ini tuh bakal HP di daerah sini itu bakal jadi berubah gerak gitu Bisa zoom, bisa kita geser juga Dan ya Ini bukan video tutorial Jadi aku gak bakal ngejelasin detail Karena aku juga belum terlalu master Bahkan sama sekali belum terlalu paham sih Nah aplikasi ini jadi ya Jadi ya kalau kalian lihat itu banyak banget filter Kayak 3D masking di muka gitu Kayak wah nempel di muka Kita gerak kanan kiri itu bakal ngikutin Dan bagus banget, smooth banget aku lihat Dan nanti cara buatnya gampang banget Oke kita lihat ya Pertanya tinggal klik kanan disini di bagian scene Klik kanan, add Bisa pake face tracker sih Tapi kalau misalnya mau langsung ada gambarnya di muka Itu tinggal pake face mesh Pencet dan udah ke tracking men Segampang itu gak ada nunggu apa-apa Gak ada rendering apa-apa Langsung ketangkep Maksudnya langsung udah ke tracking Dan tracking juga cukup bagus sih Maksudnya rapi banget sih Walaupun gak perfect tapi rapi banget Ini kayak maju mudonya Kerasa Tuh kan ini pas lagi orangnya maju tuh Si maskingnya itu maju Dan Semudah itu Maksudnya semudah itu buat Bisa tracking muka Yang Oke mungkin cerita sedikit bahwa Ada motor Oke jadi kalau kalian tau itu aku cukup banyak sih ngikutin kayak corridor crew Atau kayak filmmaker-filmmaker kayak gitu Itu mereka buat kayak ada duplikasi Duplikasi apa ya Ganti muka gitu Oh aku lupa nama Tekniknya Tapi gue ganti muka orang Jadi muka yang pengen dibuat Jadi kayak gini lah konsepnya Dan itu cara buatnya tuh susah banget Dan selain susah itu kualitasnya rendah Tapi pas aku liat ini makanya aku liat Main segampang gitu Dan rendernya juga Kayak cepet banget Dan ini live real time gitu Secara langsung bisa langsung Kerender otomatis Jadi Keren banget sih Ini tinggal pencet material New material jadi udah Bisa diganti tinggal Material bisa diganti apapun yang kita mau I don't know That's Keren sih Walaupun emang gak perfect Perfect sama tapi liat Mukanya Udah Bagus banget sih Gila bagus banget sih Maksudnya caranya Segampang itu Yang awalnya itu Walaupun emang gak perfect banget Sejauh dari perfect Pake cara yang beneran Tapi Kayaknya asik sih Aku penasaran banget Apakah ini bisa dipake Diterapin di video Video ala-ala film mereka Yang kita lakukan gitu ya Kayaknya asik sih Kalau bisa diterapin Tapi Aku pengen coba Kulik-kulik mungkin nanti ke depan I don't know Maybe kalau ada Kesempatan Aku pengen juga buat Video pake aplikasi ini Kalau bisa I hope I really hope Asik sih Dan Aku yakin sih Kayaknya ini AI gitu kan Artificial intelligence Buat Ngedeteksi muka Jadi Ada mungkin ada Kayak Apa Mungkin kayak ada programnya Yang Ngedeteksi tekstur Muka itu Standar itu seperti apa Atau mungkin pake Warna Kayaknya enggak sih Kayaknya tekstur deh Kelihatan Muka pada umumnya itu Kayak gimana Sehingga Tracking muka itu Segampang itu Dan Men Itu bagus banget sih Gampang banget Untuk kayak ngasih Apapun Tinggal bikin plan Masuk ke bawah sininya Dan udah Langsung ke tracking gitu Bisa kita pindahin Ke atas bawah Eh Dia muka lah Kayak aku malas ngeposnya Misalnya dipindahin gitu aja Dan langsung ke tracking Di mukanya Maksudnya segampang itu Gitu loh Wow Wow sih Maksudnya teknologi sekarang Udah Berkembang Pesat banget Dan Gila sih I don't know Mungkin ini ntar Berapa tahun lagi Udah bisa muncul Kayak di Adobe Premiere Pro Mungkin atau After Effects Kayak sekarang After Effects Udah punya Content Aware Fill Buat Yang biasanya dipake Hanya ada di Adobe Photoshop Buat kayak ngilangin Suatu Titik atau segala macem Yang Mengganggu gitu Kayak bisa dihilangin Langsung Tapi di video Di After Effects Yang biasanya cuma ada Di foto gitu Di Content Aware Fill Di Photoshop Yang ini bakal cepet sih 3D masking Apa 3D masking lagi 3D tracking Buat muka kayak gini Pake AI I think bakal cepet sih Mungkin beberapa tahun ke depan Bakal udah Semaju itu Teknologinya So So Ya Itu aja buat video kali Ini kayak penasaran aja sih Aku Pengen Ungkapin aja sih Kayak Mindblown aja sih Ngeliat kayak gini Udah semudah Canggih Itu Walaupun pasti buat Program Apa namanya Filter-filter yang unik Itu gak segampang Yang kita kira Tapi ya Yang aku pengen komen tuh Cuma lebih ke arah 3D tracking Mukanya aja sih Segampang itu Wow sih Dan seringan itu Keliatannya kayak Gak perlu ada Render-render yang berat Keliatannya Dan ya Itu sih Kalau kalian punya pendapat Punya Apalah Tulis di bawah Kayaknya asik sih Buat kita diskusi Ngebahas Senang Fenomena Mungkin bisa dibilang Fenomena ini Dan ya Itu aja buat video kali ini Singkat aja Atau mungkin panjang Ya Enggak keliatan Itu aja buat video kali ini Jangan lupa untuk like Share Jangan lupa subscribe My channel Amatibadillah Sejuga semangat next video Bye-bye Huh Saran lagi hujan sih Makanya aku pake Sweater Biar Gak terlalu kedinginan Belum udah pake Banyak lampu gitu Tapi ya Oh ya Perlupa pake lampu itu Tapi udah ada feel like Tapi yaudah Hah Lagi hujan Kan ya Kedengeran gak sih Aku pake klip one gini Hah Wow Penasaran sih Bikin filter ini Aku udah sempet bikin ini Guys Eh bikin IG Cepet bikin filter IG Tapi Masih jelek gitu Aku gak mau nungguin dulu sih Kayaknya Pengen belajar lagi sih Entah Apakah aku bakal Coba-coba lagi Atau gimana Tapi ini asik sih Kayaknya buat di Pelajari lebih lanjut So ya Bye-bye